Intro Ya, kita sedang berada di Pakem Sebuah lokasi pasar kembang di Kota Solo Yang sebentar lagi akan diadakan Sarah Sehan Edu Dangdut Dengan para musisi dan beberapa komunitas di Kota Solo tentunya Dan kita akan mengikuti bincang-bincang diskusi Tentang lagu anak-anak bergenre Dangdut Kita ikuti, ayo Karena tugas itu, besok diminta bukuru Lebih baik, aku malah saja Oke, terima kasih semua Ketika semua ada tangannya di Pakem Kalau, kenapa anak-anak sekarang udah hafal Benar lagu-lagu dewasa Karena lagu-lagu dewasa sekarang itu Benar-benar ringan Benar-benar ringan Bagaimana nangkut ini benar-benar cepat diterima oleh Anak-anak kecil Alasan ini yang membuat saya berpikir Masuk akal juga Itu salah satunya Apa ya? Tentang berlalu kita sebagai orang yang kreatif Katanya Untuk berkontribusi Terus saya ke atas dia Coba ada yang saya lanjut ke depan Buku-buku yang tau-tau kena nyanyi lagu-lagu Dan alam terkejutnya berpikir dia maju langsung Lagunya ini Sayang Apa kau yang ngerti? Aku selesai-selesai sampai Ya Allah Kisip-kisip dan liriknya Tapi juga Kisipnya bukannya Soal cita-citaan dewasa Kemungkinan persimpuan orang-orang dewasa Tapi Soal kesimpuan mereka sehari-hari Boleh maaf Kurang suka Atau lihat anak-anak kecil itu Doget itu Dan ini Sudah bersama lagi dengan Penyanyi Cilik Dek Tessa namanya Tessa tadi suka gak sama lagunya Tessa sendiri Yang judulnya PR Matematika? Suka Kenapa? Nah Tessa juga mengalami Tessa juga seperti itu ya Di keseharian ya Nanti waktu Tessa udah gede Tetap mau jadi penyanyi Atau punya cita-cita lain Jadi penyanyi Gendrenya dangdut juga Iya Oh gitu Oke Thank you Tessa Memang kita dari dulu kan Dari dulu tahun-balu tahun-balu kan Anak-anak enak didengar ya Sampai sekarang kan Sampai sekarang kan Apalagi anak-anak sekarang kan lebih banyak Lebih banyak Gitu Kita sayangkan ya Lagu Rumah ada lagu anak Udah amres lagi Nah makanya disini Nah makanya disini Anak-anak sekarang itu Bisa menirukan musiknya aja Yang disenengnya Yang disenengnya musiknya Kita dari teman-teman Saudara-saudara Ayo kita coba bikin lagu anak-anak Dengan iringan dangdut Dan antusias Ya Antusias sekali kita Jadi PR juga nih bagi kita Kita mengangkat lagu-lagu lama itu sebenarnya Gak masalah ya Mungkin lagu-lagu dorang kan Atau mungkin lagu anak-anak yang dulu pernah populer atau string gitu Bahwa kan waktu Kita Atau Kalian masih anak-anak itu Kita sering Seperti lagu-lagu dorang itu Ya sering ya dulu ya Mungkin sekarang sudah Jarang terdengar itu bisa Kita angkat kembali gitu Jadi kita tampilkan Alias kita recycle rumah Setelah mereka akan menjadi dunia yang dangdut Yang dangdut yang lebih bisa diterima Universal Universal adalah ini Kemia Jadi bisa ditanggap Jangan hanya itu ya Tapi kita perlu Berdiskusikan bersama-sama Sebagai barang Pembutuhkan karakter Sebagai utama Terima kasih Terima kasih Ya dan itu tadi kita sudah mengikuti diskusi tentang lagu anak-anak dengan genre dangdut Dan kedepannya kita semua berharap Tercipta lagi banyak lagu anak-anak dengan banyak sekali aliran musik See ya Terima kasih 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 Terima kasih